masih pacar masih pacar gak bisa live lagi dong gak bisa live tiktoknya LTP B467 10 Romawi 2023 Polsek Pasang Gerahang Restro Jakarta Selatan tanggal 12 Oktober 2023 dimana perkaranya adalah pengungkapan pelaku secara bersama-sama melakukan kekerasan di muka umum terhadap orang sebagaimana dimaksud dengan pasal 170 KUHP adapun kurban adalah saudara Alec Edison yang kebetulan adalah rekan kami dari Babinsa Kodim Jakarta Selatan dimana yang bersangkutan pada saat kejadian merupakan Babinsa di wilayah tersebut sementara untuk pelakunya berjumlah 3 orang setelah kami melaksanakan kegiatan penyelidikan kami mendapatkan bukti yang cukup kuat untuk 3 orang kami tetapkan sebagai pelaku 1.70 atau pengeloyokan kekerasan secara bersama-sama ada pun masing-masing inisial MBB atau Matim yang kedua FAB atau Fadel yang ketiga BMB atau Bintang dimana kronologis kejadian bermula pada saat korban sedang mengendarai kendaraan bermotor berpapasan dengan pelaku inisial Martin dan tanpa sengaja hampir tertabrak sehingga terjadi pertengkalan mulut dan yang menimbulkan ya yang bersangkutan mendatangi dari pihak korban tidak sendirian tetapi yang bersangkutan membawa dua temannya jadi berjumlah tiga orang melakukan intimidasi dan melakukan penganayaan terhadap korban Polres Jakarta Selatan setelah mendapatkan laporan ini awal mula laporan adalah di Polsek Pasang Gerahan selanjutnya atas petunjuk dari Bapak Kak Pores untuk perkara ini ditangani oleh Pores kami tarik penanganannya langsung di Bapak Pores Metro Jakarta Selatan kondisi korban sudah kami pisuh kemudian pisuh secara seluruhan kemudian ronsen kepala dan dada kebetulan hasilnya besok dari rumah sakit Senyoto akan diambil nah korban masih agak lebam-lebam kemudian kegiatan masih bisa dilaksanakan sehari-hari artinya korban sudah mulai bisa beraktifitas kembali sudah sudah bisa beraktifitas kembali tapi masih ada lebam-lebam di kumpanya pada saat kejadian yang bersambutan pakai sipil atau preman sehingga berpapasan dengan sepelaku dengan yang disampaikan di Tegor jangan hati-hati dalam bergeneraan tapi omongnya tidak enak sehingga dipanggil temannya terjadi cekcok dan anggota kami juga sudah menyatakan bahwa dia seorang TNI termasuk saksi yang ada di Alpamar bahwa dia seorang TNI dan Babinsa di wilayah tersebut tapi tetap dilakukan pengorban penerangan logis kejadian bermula pada saat korban sedang mengendarai kendaraan bermotor berpapasan dengan pelaku inisial Martin dan tanpa sengaja hampir tertabrak sehingga terjadi pertengkalan mulut dan yang menimbulkan ya yang bersangkutan mendatangi dari pihak korban tidak sendirian tetapi yang bersangkutan membawa dua temannya jadi berjumlah tiga orang melakukan intimidasi dan melakukan penganeyaan terhadap korban kami dalamin namun yang bersangkutan sempat menyampaikan kata-kata tidak usah bawa-bawa tentara padahal memang yang bersangkutan si korban itu menyampaikan bahwa saya ini Babinsa di sini ini yang kami sangat sayangkan dan mungkin nanti akan disampaikan oleh pihak dari Kudim mengenai prihal ini sudah kami pisau kemudian pisau secara keseluruhan kemudian ronsen kepala dan dada kebetulan hasilnya besok dari rumah sakit senyoto akan diambil korban masih agak lebam-lebam kemudian kegiatan masih bisa dilaksanakan sehari-hari artinya korban sudah mulai bisa beraktifitas kembali sudah bisa beraktifitas kembali tapi masih ada lebam-lebam yang bersangkutan pakai sipil atau preman sehingga berpapasan dengan sepelaku dengan yang disampaikan kasar restrim jadi di Tegor jangan hati-hati dalam bergenderaan tapi omongnya tidak enak sehingga dipanggil temannya akhirnya terjadi cek cok dan anggota kami juga sudah menyatakan bahwa dia seorang TTI termasuk saksi yang ada di Alpamar bahwa dia seorang TNI dan Babinsa di wilayah tersebut tapi tetap dilakukan pengorongan penerangan